Intro Universitas Pendidikan Ganesa Undiksa berkomitmen untuk menyukseskan kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka MBKM yang digulirkan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Dalam implementasinya, langkah yang dilakukan tidak hanya bekerjasama dengan sesama perguruan tinggi, tetapi juga dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan Wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Penandatanganan kerjasama antara Deputi Direksi Wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur Agung Putudarma bersama Rektor Undiksa Prof. Dr. Inyoman Jampel. Berlangsung di Denpasar Jumat 12 November 2021. Acara ini disaksikan oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan Prof. Dr. Ali Gufran Mukti. Usai penandatanganan, Rektor Undiksa Inyoman Jampel mengungkapkan, berkaitan dengan kebijakan MBKM, kerjasama dengan pihak lain dalam rangka pengembangan kompetensi mahasiswa, menjadi hal yang wajib untuk dilakukan. Undiksa sebagai salah satu perguruan tinggi telah melakukan itu, dan terus berupaya melakukan perluasan dalam rangka memfasilitasi kebutuhan mahasiswa. Bersama BPJS Kesehatan, nantinya diharapkan dapat dilaksanakan program magang bersertifikat. Disampaikan pula, dengan adanya MOU, peluang keterserapan mahasiswa untuk mengikuti magang dapat lebih banyak. Hal ini diharapkan dapat dukungan dari seluruh fakultas. Disampaikan pula, selain berkaitan dengan MBKM, kerjasama juga diharapkan dapat dilakukan untuk perluasan layanan BPJS Kesehatan di Klinik Undiksa. Saat ini, klinik sudah didukung dengan dokter dan tenaga kesehatan yang tidak jauh berbeda dengan rumah sakit atau pusat kesehatan masyarakat Puskesmas. Dengan tugas sama kita dengan BPJS Kesehatan, itu sesungguhnya kita akan ingin juga memanfaatkan klinik kita sebagai institusi yang bisa menangani minimal adalah masyarakat penyakit pendidikan kesehatan. Masyarakat undik-undik satu kan bisa dosennya, pekalinya, juga termasuk mahasiswa. Nah, di dalam penandatangan Nordak Kesehatan Amal ini, itu akan sangat mungkin kita bisa lakukan. Kenapa? Karena sesungguhnya klinik yang kita miliki itu kan dengan SDM yang mungkin saja tidak jauh berbeda, dimandakan dengan rumah sakit atau pusat kesehatan masyarakat yang lainnya. Itu nanti dengan adanya kerjasama ini, akan kita bisa membuka lebih luas lagi kerjasama dengan memanfaatkan klinik yang dimiliki oleh Bintas Kesehatan Amal. Sementara itu, Ali Gufran menjelaskan, dalam rangka mendukung implementasi MBKM, BPJS Kesehatan memberikan peluang untuk para mahasiswa, termasuk juga dosen, untuk mengembangkan kompetensi sesuai dengan fashion, minat dan bakatnya melalui program magang. Program ini tidak hanya di BPJS Kesehatan, tetapi juga dapat diarahkan ke industri, BUMN, hotel, perkantoran, termasuk juga rumah sakit. Hal lain yang juga ditawarkan dalam kerjasama ini adalah bersama-sama membuat sesuatu yang bisa dimanfaatkan bersama-sama, seperti analisis, melakukan penelitian, maupun publikasi artikel di jurnal. Diharapkan juga mampu meningkatkan kepesertaan sifitas akademika undiksa di BPJS Kesehatan, maupun turut mensosialisasikan program-program berkaitan dengan BPJS Kesehatan. Mahasiswa, karyasiswa, termasuk mungkin ada dosen yang bisa merdeka belajar sesuai dengan passionnya, sesuai dengan minat, bakatnya, untuk kemudian dia bisa semacam magang, tentu tidak hanya ke BPJS, tapi BPJS bisa menyediakan ke industri, ke BUMN, yang lain-lain, termasuk hotel dan terkandung, dan tentu rumah sakit juga. Jadi kita ingin seperti itu, termasuk publikasi, karena di BPJS itu sekarang memiliki jurnal yang bisa seorang dosen, memiliki karyasiswa bisa mengirim artikelnya. Dengan adanya kerjasama bersama undiksa, harapan ke depan sifat ya Pak? Ya harapan ke depan, bahwa seluruh karyasiswa, mahasiswa, dan seluruh karyasiswa, undiksa, tidak ada yang tidak memiliki jaminan. Jadi semua bisa menjadi peserta BPJS Kesehatan, yang berlumunnya. Dan kemudian kita bisa bekerja bersama-sama, memanfaatkan sesuatu yang kemudian bisa kita bersama-sama memanfaatkan, seperti tadi analisis, melakukan penelitian, kemudian maga, di Amnus Merdeka, Merdeka Belajar, dan lain-lain. Pada kesempatan tersebut, Ali Gufron yang juga memaparkan materi kebijakan BPJS Kesehatan maupun program MBKM, menyampaikan selamat kepada undiksa, karena sejak memiliki fakultas kedokteran, perkembangannya luar biasa, dan betul-betul bisa maju serta mampu bersaing dengan perguruan tinggi yang bertiri lebih dulu. Humas Undiksa melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!